Pemirsa KPU Sumedang dan pendukung dua paslon Capres mengadakan nonton bareng debat Pilpres. Di KPU Sumedang, pemirsa Nobar hanya dihadiri internal KPU, Polisi, dan Komisioner Bawaso Sumedang. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang mengadakan nonton bareng debat Pilpres 2019 pertama, dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Jokowi Maruf dan Prabowo Sandi. Dengan menggunakan layar infokus, Nobar debat Pilpres di KPU Sumedang hanya dihadiri internal pegawai KPU Sumedang. Pihak KPU Sumedang tidak menargetkan masyarakat menonton di kantor KPU Sumedang. Pihak KPU Sumedang yakin masyarakat menonton di televisi. Di tempat terpisah, dua kubu tim pemenangan dan simpatisan dua paslon Capres dan Jawapres menggelar Nobar debat Capres. Tim Jokowi Maruf Nobar di Geraha Insun Medal Sumedang dan tim Prabowo Sandi Nobar di Sekretariat Gerindra Sumedang. Di Sumedang kita siapkan, tidak ada persiapan khusus sebetulnya karena memang kita hanya dihadiri oleh internal saja, tapi memang kita menginstripsikan ke PPK dan PPS untuk melaksanakan di wilayah masing-masing. Kenapa kok tidak ditargetkan masyarakat untuk luar bisnisnya atau begitu? Kita tidak menargetkan masyarakat karena memang masyarakat sebetulnya, kita yakin bahwa mereka juga nonton di rumah masing-masing. Jadi kalau misalnya di selenggarakan di sini hanya untuk internal saja, paling kita nanti berkoordinasi sama teman-teman di bawah selu. Bawah selu mungkin kalau misalnya mereka ada waktu, mereka juga akan datang ke sini. Dengan debat calon presiden dan wakil presiden di PPRES 2019, diharapkan masyarakat dapat menentukan pilihan sesuai dengan yang mereka nilai.